Banyak ya mas Alhamdulillah Sakti dekat Malaysia ya Ayah dan bundanya Ada kecil boleh Makan apa yang Sakti nak makan ya Alhamdulillah kita Dekat Malaysia ada kecil lagi Boleh beli lauk lah Untuk Sakti makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Sakti Dan bunda Sakti Di channel Saktika Ardani Di video kali ini Sakti mau makan Ini ya guys Sotong Sotong masak Sotong masak kicap ya Alhamdulillah Kawan-kawan semua apa kabar Semoga dalam keadaan sehat ya Sakti semua Dan kali ini Kawankan Sakti untuk makan Sakti sudah lapar Mari sempat makan semua Sakti berdoa dulu Alhamdulillah Alhamdulillah Sakti ambil Sakti ambil Ini Sakti tadi sudah Ambil Nasinya Lincin Pakai tangan Makanya ada cuci tangan kan Dan cuci tangan kan Dan cuci tangan kan Dan cuci tangan kan Tidak Sedang Tadi bunda Sakti Masak Pak Pedas Jadi bunda Sakti Cuma guna Cidi besar ya Macam hari itu Dengan kicapnya Masih yang sama Kicap jalen Dan kumbunya juga Simple saja Nampak Sahabat semua Cuma sotong Kicap ya Ada letak sayur Apa itu Putran ya Atau jagung muda Situ Tapi boleh makan pak Tadi sotongnya memang Sengaja saya tak potong-potong ya Karena sotong ini Kalau sudah dimasak Dia akan mengejutkan Keci Ada lalat Dek Kacau lah Kebetulan ini juga Tengah hujan ya Sahabat semua Dekat Bakri nih Tapi Alhamdulillah Ini sudah Reda kan Tadi Cukup Deras sangat kan Dek Dan tadi Sakti Tengah Dekat rumah jiran Sebelah Dia Dengan cucunya Tadi Bunda Sakti Juga Apa Itu tanam Dengan jiran Itu tanam Prokok Cili Sosakti itu Dipanggil lah Dengan cucunya Nak kawan ya Tengah Yang biasa Memang kawan Sakti Dekat Malaysia Tengah Cucu Ciran Tak ramai Kawan lah Kurang Alhamdulillah Sakti Dekat Malaysia Ayah dan Bundanya Ada kecil Boleh Makan Apa yang Sakti Nak makan Alhamdulillah Kita Dekat Malaysia Ada kecil Beli lagi Boleh beli Laut lah Untuk Sakti Makan Kadang-kadang Kita Kerjakan Menar Cari duit Kita Nak Nampak Nak Makan Sedatkan Sesuai apa Yang dia Nak Makan Kalau Bukan Setiap Hari Kalau Sakti Tak Boleh Makan Apa Ya Bukan Cukah Apa Apa Ya Kalau Sakti Boleh Makan Kepala Bisa Kan Orang Makan Sotong Sotong Bukan Gurita Ya Dek Kalau Gurita Sotong Besar Ya Jarang Bukan Tiap Tiap Hari Kita Makan Sotong Ya Biasa Kalau Kita Makan Sotong Sotong Dek Tung Yang Yate Ya Ini Tadi Juga Saya Sudah Makan Kebetulan Jadi Saya Tak Kau Sakti Makan Saya Tadi Ada Masak Ini Labu Labu Air Yang Macam Hari Itu Labu Air Saya Goreng Saja Dengan Tumis Tumis Dengan Apa Jamur Saya Ada Jamur Saya Campurkan Sedap Cuman Bumbu Simpel Saya Potong Kiris Kiris Saja Bawang Putih Bawang Merah Cili Macam Bila Kasih Bacan Bagi Apa Perasa Saya Bagi Gula Sikit Ya Bagi Ada Asa Pedas Masin Gure Macam Ada Ada Manis Sikit Kita Tak Bukan Terlalu Pedas Pedas Masin Ada Manis Sikit Macam Untuk Belen Kan Punya Rasa Cuma Sederhana Sekalilah Potong Potong Saja Sudah Jangan Sosakti Karena Dia Tak boleh Makan Pedas Jadi Saya Makan Ini Sajalah Tadi Tumis Labu Air Dan Saya Juga Tadi Petek Nah Ini Sepertinya Tadi Saya Makan Menambah Selera Makan Saya Tau Lain Sebab Apa Aku Naku 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 Kalau Ayat Sakti Dia Kurang Makan Itu Ya Dek Makanan Yang Pelik Pelik Macam Sotong Lepas Itu Petam Lepas Apa Lagi Kelih Dia Kurang Kurang Makan Dia Sukunya Yang Macam Biasa Mungkin Dia Agak Rasa Kurang Sresel Macam Kurang Minat Makan Sotong Makan Ayam Udang Daging Kalau Sotong Kurang Dia Tak pernah Minta Saya Panggil Masa Sotong Lagi Nasinya Kalau Kalau Lagi Ambil Lagi Pendampikan Ketangan Motor Dia Berselera Makan Itulah Saya Tak Merasa Sotong Ketika Ada Ayat Sampi Di Rumah Saya Masak Yang Disuk Kejelah Sambal Belacan Atau Sambal Bawang Macam Macam Orang Menyebutnya Sebab Ada Di Sambal Belacan Saya Itu Semua Ada Pomer Komfortif Pometo Ciring Cintukan So Ayat Sampai Kalau Sudah Ada Sambal Ada Lala Petai Atau Ada Ulang Ulang Goreng Tempe Macam Senang Cia Orang Orang Jawa Kalau Sudah Juga Sambal Itu Sudah Boleh Makan Senang Lagi Ulam Petai Contoh Kalau Untuk Makan Ayam Di Malaysia Sudah Macam Biasa Sudah Macam Rasa Jumur Kalau Sudah Kenyang Sakap Ya Baik Sakti Sakti Ini Anaknya Baik Sekolah Kumpandai Pandai Sikit Sikit Yang Kumping Kan Boleh Mengikuti Macam Itu Kita Pun Tidak Harus Menekan Dia Untuk Harus Pandai Kita Cuma Berusaha Untuk Apa Untuk Membimbing Dia Atau Ikut Berusaha Untuk Membantu Dia Dalam Proses Belajar Ya Karena Bukan Hanya Di Sekolah Bukan Hanya Tanggung Jawab Seorang Cikgu Tapi Sakti Pun Tanggung Jawab Kami Ya Sebagai Ibu Bapak Harus Selalu Follow Dia Dalam Pembelajaran Dia Macam Betul Pelajaran Yang Sakti Paling Suka Apa Dia Paling Suka Tematik Atau Asal Kira-kira Minum 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 dia suka buah kicap dia pun minat masin dia minat masin bukan asin sangat masin itu kan kurih jadi ada rasa kan kalau ada ayahnya dia cakap iiii makan apa tuh macam tuh ayah kanak makan ya macam ikan belut pun ayah tak makan ya deh tapi sakti boleh makan sakti apa aja makan kalau ikan ya tapi pun sakti kurang minat ikan keli dia kurangi minat ikan keli kalau ketam dia boleh boleh lagi kan cuma kita susah nak makan ya deh ya cakangnya teras cakangnya teras habis banyak sakti makan sudah kenyang sudah boleh cuci tangan lah ya panjang hujan ada kinak bersama kita kalau tak ada ayat sakti kadang-kadang sedih juga kan teringat ayat sakti semoga sehat terlalu lah ya sebab dia pun jauh dengan kita ya satu minggu sekali kamu cuci tangan lalu sana lalu sana sedap sangat gede enggak lagi enggak lagi nanti nanti makan lagi ya oke sakti boleh akhiri videonya tutup kembali itu saja video sakti keardhani kali ini jangan lupa tekan like komen dan subscribe jumpa lagi di video selanjutnya bye-bye terima kasih sudah men-support channel sakti keardhani semoga kita senang jasa berjumpa dalam keadaan yang sehat sekali lagi bye-bye